Hai guys welcome back with me Anastasia ke Chandra dan di video kali ini gue bakal tunjukin kalian bagaimana cara membuat link website di chrome atau di internet di mozilla itu menjadi aplikasi jadi kita bisa langsung buka tanpa susah-susah di ketik-ketik lagi di chrome jadi bisa langsung ada di beranda tampilan handphone kita untuk android sebelum lanjut ke videonya boleh dong tekan tombol subscribe di bawah video ini dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya menjadi semua notifikasi biar kalau gue apa video kalian adalah orang pertama yang tahu terima kasih oke kita langsung buka aja kalau yang punya firefox langsung buka firefox yang punya chrome buka chrome oke gue pake chrome kita tutup kita telusuri kalian mau website yang mana kalian akan ubah misalnya gue mau ubah yang blogger.com oke blogger.com kita tunggu dulu sampai terbuka oke kita cek dulu kita cari dulu website nya nah ini kita buka dulu link blogger yang asli 22% oke kita cari link nya kayak youtube kan www.youtube.com bisa langsung buka gitu nah ini ya ini blogger gue mau ubah ini jadi aplikasi jadi kita ketik atau kita ketuk opsi lainnya ada di kanan atas atau pilihan lainnya atau more option itu bentuknya kayak titik 3 di kanan atas kita ketuk kita swap ke kanan sampai tambahkan ke layar utama tambahkan ke layar utama kita ketuk ini icon mau kayak apa untuknya blogger selamat datang oke ini kita bisa ubah nama-namanya gue mau ubah namanya untuk menu konteks lokal opsi pengadilan jadi semua gue mau kasih namanya blog apk oke kita stop ke kanan nah untuk apk ke oke eh ke tambahkan maksudnya kita ketuk tambahkan nah ini udah ditambahin kita coba lihat ke quiz depan atau ke home kita lihat disini oke nah ini blog apk kita ketuk coba ini aplikasinya nah ini langsung ke chrome dan langsung ke buka situsnya jadi kita gak usah ketik-ketik lagi ribet-ribet cari-cari begitu caranya semuanya untuk kalian semua dan aplikasi blog ini untuk menulis-nulis bisa menulis pengalaman diary atau percintaan bisa menulis-nulis di blog ini nah jadi sekian video kali ini untuk mengubah website menjadi aplikasi jangan lupa untuk subscribe komen dan like video ini dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasi menjadi semua notifikasi biar kalau gue upload video kalian ada orang pertama yang tahu terima kasih banyak kemudian nonton dari awal sampai akhir see you in the next video bye bye